PT KAI bekerja sama Raja Wali Nusindo dan UGM Yogyakarta menambah empat stasiun penyedia layanan tes Jinus, salah satunya stasiun Purwokerto. Sedangkan layanan tes Jinus di tiga lokasi ini yakni di stasiun Madiun, stasiun Malang, dan stasiun Surabaya-Gubeng. Dengan menambah pelayanan deteksi COVID-19 di empat stasiun ini, PT KAI hingga kini telah menyediakan jumlah layanan tes Jinus di 12 stasiun. Penambahan stasiun penyedia pelayanan Jinus C-19 merupakan dukungan PT KAI terhadap pemerintah terkait persyaratan naik kereta api jarak jauh. Bagi calon penumpang kereta api yang akan mengikuti tes Jinus C-19 di stasiun, wajib memiliki tiket atau kode booking kereta api jarak jauh. 30 menit sebelum menjalani tes Jinus, calon penumpang dilarang makan, minum, dan merokok untuk meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan negatif berlaku 3x24 jam sejak dikeluarkan dan dapat digunakan di seluruh stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Jadi untuk di Jauh 5 ini memang baru satu stasiun yang menambah layanan untuk Genus hanya di stasiun Tumokerto saat ini. Biaya pemeriksaan tes Jinus C-19 terjangkau hanya Rp20.000 dan tes Jinus tidak diwajibkan bagi calon penumpang di bawah usia 5 tahun. Sejak dibuka layanan tes Jinus, terdapat 3 calon penumpang kereta api batal.